Sampai jumpa di video selanjutnya Baiklah, seperti biasanya sebelum kita mulai rumpi kita hari ini Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot Baik yang datang dari dunia nyata, maupun dari dunia maya Jeng, 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 gitu Oke, baik, terima kasih Oke, ini ada berita apa di pojokan yang menjadi highlight kita hari ini Ini adalah berita, sebenarnya dari kemarin aku udah baca ini beritanya Tapi kayaknya ini semakin menghangat ya, semakin satan diperbincangkan Bahwa adik kandungnya Irwansyah yang namanya adalah Hafiz Ya, namanya Hafiz ya Itu diduga menggunakan uang korupsi 3 miliar untuk keperluan pribadi Jadi, aduh ini agak panjang ceritanya Hafiz ini adiknya Irwansyah kandung ya Tapi dia ini juga sering juga beberapa kali diberitakan Karena terkait masalah perselingkuhan gitu Kalau gak salah, dia udah tiga kali menikah Nah, pada saat dia menikah di istri yang kedua itu tuh ramai di beluga selingkuh Nah, sekarang dia punya istri lagi nih, yang ketiga ini Terus punya bisnis barang deh Nah, ini kasusnya apa sih sebenarnya? Jadi, Hafiz ini diduga melakukan peminjaman uang ke bank gitu Dengan menggunakan pemalsuan data 22 karyawan di perusahaannya Nah, di perusahaan itu yang namanya perusahaan apa itu namanya? Aku lupa ya Dia itu direktur Sementara Saskia Sungkar itu adalah komisarisnya Ya, oke Jadi, dia minyam duit dengan menggunakan data si 22 karyawan Itu sekitar 3 miliar Bukan hanya itu Padahal lagi dia pakai kooperasi ya Kooperasi ini juga nih karyawan yang 22 ini diaku-aku Anggota kooperasi ini juga sama Duit juga 500 juta Ya, jadi total-total itu duit yang dipinjam dan digunakan untuk keperluan pribadi itu adalah sekitar 4,3 miliar Dan itu kayaknya macet Kasus ini sudah diselidiki kabarnya yang aku baca dari tahun 2018 Ditetapkan tersangkanya itu dari bulan, apa tuh? Oktober ya? Oktober gitu ya Saskia sendiri juga sudah menjalani pemeriksaan di bulan Desember Dan di Desember itu juga dia sempat cerita di vlog pribadinya bersama Irwansyah Tapi yang menarik adalah, ini padahal adiknya Irwansyah loh ya, terkenal kan? Itu bisa DPO loh, hilang atau kemana Bukan cuma Instagramnya yang gak ada ya Adiknya ini pun juga tidak diketahui keberadaannya kemana Begitu Coba kita nanti dicuplikan Youtubenya Saskia dan Irwansyah Ini lagi cerita hal lain, tiba-tiba di tengah-tengah itu dia cerita bahwa Saskia dan Irwansyah sendiri juga mengaku Bahwa dia juga mengalami kerugian karena ditipu atau apa sih namanya dia Pokoknya uangnya itu dibawa lari sama adiknya itu Sehingga Irwansyah terpaksa harus menjual beberapa aset rumah, tanah, dan lain sebagainya Kita lihat cuplikannya keterangan dari Saskia berikutnya Baik, sekarang kita mencoba untuk menghubungi, untuk mendapatkan keterangan lebih lanjutnya Dari Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Bapak Juanda Kita sudah terhubung dengan Pak Juanda Halo Sudah terhubung karena ini memang lokasi banknya juga di daerah sana, di Bogor Halo Pak Juanda Iya Mbak Penny Oke, Pak Juanda terima kasih atas waktu yang selamat siang Pak Pak kita mau tanya mengenai perkembangan kasus ini yang menimpa adiknya Irwansyah yang namanya Hafiz ya Pak Ini kan memang diselidikinya di Kejaksaan Bogor ya, kasusnya sudah diletakkan di situ ya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Pak Fenero Baik, dan ini memang sosok Hafiznya sendiri tidak bisa, DPO ya Pak ya, masuk dalam daftar pencarian orang, betul? Iya, jadi begini Mbak, memang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor print 03 Yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2021 Dan surat penetapan tertangka, tab nomor 877 Tanggal 29 Oktober 2021 Setelah menetapkan saudara HF Yang menjabat sebagai Direktur Perti Halat Berkah Indonesia Sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalanggunaan fasilitas kredit berguna Bank BRI, KCP, Tegar Beriman Dibinong Kabupaten Bogor, Mbak Fenero Oke, dan totalnya ada 4,3 miliar, betul ya Pak? Iya, kerugian keuang negara yang berat di sekitar itu Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Yaitu sekitar 3,179,000,000 rupiah Mbak Fenero Tapi ini masuknya kasus korupsi ya Pak ya Bukan penipuan, bukan penggelapan Bapak bisa jelaskan kenapa namanya korupsi Pak? Ini masuk ke dalam tindak pidana korupsi Pak Feny Karena memang yang digunakan, yang disalahgunakan adalah Kredit Bank Rakyat Indonesia yang merupakan Bank BGFN yang mengelola keuangan negara Mbak Oke, jadi ancaman hukumannya adalah maksimal? Ancaman hukumannya itu kita sangkakan terhadap yang bersangkutan Itu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi Ancaman maksimalnya sampai dengan 20 tahun penjara Sampai dengan 20 tahun penjara Pak, bisa diceritakan bagaimana Hafiz ini bisa sampai DPO begitu ya Apakah sebelum-sebelumnya itu pada saat pemeriksaan ini sosoknya hadir kan Pak? Ada Kapan dia diketahui itu sudah tidak bisa ditemukan lagi gitu? Jadi setelah kami tetapkan sebagai tersangka yang bersangkutan AF Kita lakukan pemanggilan secara patut Pemanggilan pertama itu kita lakukan pada tanggal 8 November 2021 Kemudian pada waktu pemanggilan tersebut yang bersangkutan tidak datang Kemudian kita layankan kembali panggilan yang kedua Pada tanggal 15 November 2021 Cuma tetap yang bersangkutan juga tetap hadir Dan akhirnya kita kembali layankan panggilan yang ketiga Tanggal 16 Desember 2021 Karena 3 kali panggilan telah kita layankan kepada yang bersangkutan Dan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan Akhirnya berdasarkan kesimpulan dari tim penyidik Mengusulkan yang bersangkutan saudara AF untuk dimasukkan dalam daftar pencarian orang Dan ini masih dalam sementara proses dan menunggu surat penetapan dari Kepala Kejahatan Negeri Kabupaten Maghoan Jadi kalau 3 kali tidak dipanggil ini apakah akan dijemput paksa gitu Atau sudah sebetulnya didatangi ke rumahnya dan tidak ada? Ya karena sudah upaya penyidikan jadi bisa nanti akan dilakukan upaya paksa Apabila memang yang bersangkutan tidak mengenuhi panggilan yang dilayankan oleh tim penyidik nanti Mbak Dan betulkah bahwa kasus ini sebenarnya sudah diselidiki dari sejak tahun 2018 begitu Pak? Betul Ya ini penyidikannya dimulai di tahun sekitar 2019 Cuma memang penyalahgunan kredit yang dilakukan itu adalah kredit yang digunakan pada tahun 2018 dan tahun 2016 Jadi ini kan pihak Saskia Skunkar sebagai komisaris ya Dari perusahaan yang digunakan untuk melakukan peminjaman kredit betul ya Pak ya? Ya Itu juga sudah dimintai keterangan? Ya betul Ibu Saskia sudah kita mintai keterangan Kapasitas yang bersangkutan adalah sebagai komisaris dari PT Halabberka Indonesia Ini kan kakak iparnya ya? Kakak iparnya tahu kan adiknya iparnya ada di mana gitu? Sudah dilakukan mencoba tanya gitu? Ya kalau terkait dengan kakak apa? Kakak dari yang bersangkutan tahu atau tidak nanti mungkin bisa ditanyakan yang bersangkutan yang pasti Kapasitasnya adalah sebagai direktur dari PT Halabberka Indonesia Di mana Mbak Ibu Saskia Ibu Saskia Sungkar ya sebagai salah satu komisaris dari PT tersebut gitu Mbak Dan kemarin juga di bulan Desember juga ada dipanggil untuk keterangan sebagai saksi betul ya Pak ya? Ya betul A. Kita sudah minta keterangan Ibu Saskia sebagai tarifi dalam perkara tersebut Ini ada enam orang yang dijadikan tersangka selain sosok AF ini betul Pak ya? Ya jadi ini merupakan perkembangan dari perkara yang sama juga pola dan modus yang sama juga peminjaman kredit Dan atas perkara tersebut kami telah menetapkan lima orang sebagai tersangka Yang pertama inisial MD, inisial HL, inisial AB, HC, dan terakhir HF HF ini dari pihak perusahaan itu ya yang mengajukan kredit ya Pak ya? Ya baik dari pihak perusahaan ataupun dari pihak banknya sendiri gitu Mbak Pak Juwanda terima kasih banyak untuk waktu dan keterangannya Ini kita memberikan informasi lebih jelas lagi mengenai kenapa kutamanya tuntutannya tindak binatang korupsi gitu Pak Juwanda terima kasih selamat kembali bertugas Iya selamat ya Mbak Besi Selamat ya Pak Baik seperti itu ya kurang lebih ya jadi ini gak tau nih mungkin ya itu karena tidak dipanggil Ya mungkin nanti kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa kasusnya Nah kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama Kalau yang bintang tamu kita yang pertama ini juga kasusnya lama panjang ya Dari mulai sejak bulan Maret begitu ya Dari Amalia Fujiwati ini sempat mengajukan gugatan asal-usul anak dari Bambang Pamungkas begitu ya Ini sempat disidangkan di pengadilan agama Jakarta Selatan sempat ditolak kemudian banding Dan akhirnya dia baru tau bahwa di bulan Desember pengadilan tinggi agama itu mengabulkan gugatannya Padahal putusannya sudah jatuh di bulan November begitu ya Sementara juga ada satu gugatan lagi yang diajukan yaitu gugatan untuk penelantaran anak juga kepada sosok BP Seperti apa? Kenapa kok di samping gak tau? Udah putusannya di bulan November baru tau di bulan Desember Kita lihat dulu profil Amalia Fujiwati berikut ini Amalia Fujiwati, perempuan berusia 37 tahun yang mengaku pernah menikah siri dengan pesepak bola Bambang Pamungkas tahun 2018 Dan dikaruniai dua anak namun bercerai pada Desember 2020 ini 18 Maret lalu menggugat Bambang Pamungkas Atas hak asal-usul anak lantaran tak memberikan nafkah sejak Maret 2021 Serta tak menepati janji bertemu dan video call anaknya Amalia yang melakukan tes DNA kepada anaknya dan terbukti identik 92,3% Anak Bambang Pamungkas ini sempat ditolak pengadilan agama Kemudian mengajukan banding dan dikabulkan pada 24 November kemarin Dengan hasil kedua anak Amalia adalah anak kandung Bambang Dimana Bambang harus memberikan nafkah sebesar 7 juta setiap bulan Serta meluangkan waktu untuk bertemu atau berkomunikasi dengan anaknya 2 Desember kemarin Amalia juga melaporkan Bambang Pamungkas Atas kasus penelantaran anak dan kini masih proses pemeriksaan pelapor serta saksi-saksi Mengapa Amalia Fujiyawati melaporkan Bambang Pamungkas lagi Padahal gugatan hak asal-usul anak sudah dikabulkan pengadilan agama? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Oke, sudah bersama dengan Amalia Fujiyawati Hai, kita lihat dulu nih artikelnya ya Bahwa ini kabar terbaru dari kasus gugatan yang diajukan tentang hak asal-usul anak Begitu ya, ini sudah dikabulkan dari pengadilan tinggi agama Nah, jadi Mbak Amalia ini menikah dengan BP secara siri di tahun 2018 Betul ya, tapi kemudian bercerai di tahun 2020 Sempat mengajukan ispat pernikahan Tapi kata Mas BP-nya pakai nama Bambang aja Belakangnya lain Sehingga itu kemudian sempat menjadi sandungan ketika Mbak Amalia ini ingin mengajukan hak gugatan asal-usul anak Betul Itu sempat ditolak ya Pada saat di pengadilan agama Jakarta Selatan Padahal kamu sudah menyantumkan hasil tes DNA Betul, sudah Ini yang menjadi pertanyaan, tapi kalau diantikan kamu tuh kakin sebenarnya Lalu ternyata pengadilan tinggi agama itu mengabulkan gugatan kamu Iya, itu benar-benar di luar dugaan Karena kan maksudnya, saya tuh mengajukan gugatan itu benar-benar no heart feeling ya Tanpa ada, maksudnya embel-embel apa segala macem Benar-benar ya udah ajukan aja Apa maksudnya, pasrah-pasrah aja ya udah, kalau dikabulkan ya udah gitu Iya, sebetulnya, saya cuma berdoa aja Karena kan maksudnya dari sisi apa ya, sorry misalkan dari sisi apa finansial apa segala macem kan saya gak bergantung sama itu gitu Kamu gak bergantung sama itu, jadi ini murni demi anak-anak gitu ya Tidak ada harapan akan apa kan Atau mungkin karena kemarin pas di pengadilan agama Jakarta selalu ditolak jadi kamu agak sedikit pesimis Sebenarnya bukan pesimis sih, kayak Abel sendiri kan Maksudnya Jane Abel tuh udah lah bun, gak usah lah bun Orang kayak gitu tuh maksudnya dia udah gak punya hati murani apa gitu kan Karena yaudahlah tapi biar aja lah ini jadi ihtiar buat adek-adekmu gitu Jadi memang no heart feeling aja, makanya pas banding ini dikabulkan benar-benar bersyukur banget Alhamdulillah masih ada hakim-hakim yang memperdulikan hak anak-anak Karena ini yang diperjuangkan adalah hak anak gitu ya Walaupun kalau dari sisi pernikahannya gitu ya itu sempat juga menjadi kendala tersendiri gitu ya Nah Abel-Abel tadi, Abel itu adalah anak pertamanya Mas Bebe ini ya Mas Bebe itu pemain bola ya Anak pertama dari istri yang pertama yang kemudian cerai dan meninggal gitu ya Dan Abel ini malah sempat karena dia membantu Mbak Amali Fujini ya Mbak Amali Fujini untuk tes DNA Abel itu sempat dikeluarkan dari kartu keluarga Iya sekarang tapi sudah ada di kartu keluarga saya Tinggalnya sekarang sama Mbak Amali? Kalau lagi pulang ke rumah saya, tapi kan sekarang dia lagi di Jogja lagi on the job training Oh dia lagi di Jogja lagi kerja ya Terus kemudian ya hasil tes DNA Jane Abel dan anak amali teridentik dengan Mbak Amali Maksudnya di 92,3% Memiliki kromosom ayah yang sama Ceritanya dong pada saat itu di pengadilan agama kemarin Jakarta Selatan itu kamu disebut katanya Salah satu yang ditolak itu adalah alasannya karena nggak ada tes DNA Iya jadi kami tuh sebenarnya mengajukan tes DNA sejak awal Tapi para hakim tuh tidak merespon itu dengan baik Tidak menyuruh saya maupun pihak saudara Bambang Pamukas untuk melakukan tes DNA Jadi diulur-ulur-ulur menjelang ke proses kesimpulan ya kan Kita minta tes DNA ditolak gitu Kalian minta tes DNA ditolak? Ditolak karena percuma lah katanya Bambangnya juga pasti nggak akan mau kan gitu Gitu kan nggak tahu ada faktor anaknya yang namanya Jane Abel ini yang mau memberikan sampelnya Pada saat itu akhirnya kita inisiatif untuk melakukan tes DNA pembanding dengan Jane Abel Kemudian kita sampaikan ke hakim tapi namun itu sayang sekali tidak digugri sih Disampaikan bahwa kita tidak mengajukan tes DNA Itu sih yang bikin kecewanya itu sih Yang saya dengan kinerja hakim kenapa pikirannya tuh seperti itu gitu Menyampaikan bahwa kami tidak pernah mengajukan tes DNA Sedangkan sejak awal meminta Apalagi dalam proses itu Jane Abel sampai harus dikeluarkan dari kakak gitu ya Ya pasti Jane Abel sendiri waktu ya waktu sempat ya waktu dia udah tes DNA Resikonya pada saat itu dia juga gini kayak agak gitu Ya pasti sebenarnya udah tahu sih itu resikonya pasti akan ke situ Tapi mungkin karena rasa sayang dia sama adik-adiknya sih Aku lihat pengorbanan Jane Abel tuh karena rasa sayang dia sama Anjani dan juga adik laki-lakinya Dede pengen agar adik-adiknya itu juga punya komunikasi yang baik sama ayah Betul Nah ini ya pertanyaan selanjutnya adalah setelah ini putusan ya gak Udah ada komunikasi belum sama si bapak ini? Belum ada ini saya tunggu-tunggu sih sebenarnya bahwa ada itikat baik dari pihak saudara Bambang Walaupun itu mungkin melalui pengacaranya ya gitu Tapi belum ada itikat baik saya tidak tahu apakah beliau-beliau itu punya another plan atau plan B, plan C, plan D Padahal yang dikabulkan itu kan apa sih? Satu memang itu gugatan bahwa itu memang anaknya Iya jadi isi amar putusan bandingnya itu adalah bahwa anak-anak tersebut Anjani dan baby boy itu merupakan anak sah dari penggugat dan tergugat Terus yang kedua mereka memiliki hubungan hukum dengan saudara Bambang Pamungkas Udah cuma itu doang? Iya dan menafkahi 7 juta sebulan itu pun nominalnya karena yang disanggupi BP saat itu ya kepada anak-anaknya Jadi bukan kepermintaan saya Yang disanggupin itu pun gak ada respon belum ada respon mungkin karena akhir tahun kali dia lagi belum ada Lagi sibuk nyari pemain persija yang wakam Oh gitu mungkin Nah tapi kan juga sempat bahwa sambil menunggu ini juga ada satu-satu gugatan lagi yang jalan ya Itu gugatan mengenai penelantar pidana itu Di Kolda Metro Jaya sifatnya pidana dia Kenapa ini saya lakukan? Karena waktu itu memang saya belum tahu ya ada putusan banding ini dikabulkan gitu Jadi ini bagian dari ihtiar kami yang terakhir untuk menyadarkan saudara BP tentang tanggung jawabnya kepada anak-anaknya Ini kalau pidana berarti ada ancaman hukuman penjaran? Betul, itu pasal 76B Junto 77B Undang-Undang Pelantaran Anak Masih jalan nih ya? Masih jalan sekarang lagi proses pemeriksaan saksi-saksi Oke, kamu kan berarti ini kasus akan semakin kuat ketika ini sudah keluar dari pengadilan tinggi agama Betul, betul Kamu akan tetap lanjut atau menunggu perkembangan? Saya akan tetap lanjut sambil saya selalu bilang kami terbuka untuk komunikasi yang baik gitu Saya terbuka untuk itu Tapi ini tetap akan saya lanjutkan sebagai bagian dari upaya memperjuangkan hak anak-anak saya Ini kalau kamu sendiri ada komunikasi selain sama Jane Abel ya, anak pertamanya Mas BP Dari keluarganya BP sendiri ada komunikasi nggak sih? Tidak ada, saya malah sempat dengar dari pengadilan tinggi agama bahwa pada saat kontrabanding yang disampaikan oleh saudara Bambang itu Ada surat pernyataan dari keluarganya yang menyatakan bahwa ya saya ini bukan siapa-siapanya lah Kayak gitu deh kalau nggak salah saya dengar seperti itu Jadi keluarganya sendiri sebenarnya mendentang, tidak mendukung kamu? Dia diminta bapaknya, diminta membuat surat pernyataan seperti itu Oh bapaknya Mas BP itu? Ya sebenarnya saya agak kasian sih, maksudnya kasian itu seperti ini Dia sampai melibatkan orang tuanya untuk seperti itu Pada waktu kamu menikah dulu bapaknya hadir nggak? Nggak sih memang nggak hadir, tapi kan sekarang tuh sudah ada anaknya yang otomatis sebenarnya itu cucunya juga kan Pernah ketemu nggak? Cucunya ini pernah ketemu kakeknya nggak? Pernah ketemu sekali waktu saya ke salah tiga Oh udah pernah ketemu padanya? Tapi memang pada saat itu kan saya tidak perkenalkan diri saya siapa Tidak diperkenalkan juga? Tidak diperkenalkan juga gitu Nih ya tes DNA udah benar 92, sekian persen sampelnya dari anaknya dan Jane Abel gitu ya Jadi ini tunggu apa lagi? Karena kan sebenarnya itu masih ada hubungan darah gimana pun Iya betul Oke ini kita coba buka Q&A, pertanyaan satu, pertanyaan buka Q&A ya Pertanyaan pertama Mbak Amalia Ini kan udah acaranya dari tahun 2020, sekarang 2021 mau 2022 pertanyaannya Dan Mbak Amalia ini katanya orangnya santai, cukup move on Udah move on belum sih dari mantan suami? Ada rencana mau nikah lagi nggak? Kapan Pak? Gitu ya Selain berikut ini jangan kemana-mana tetap di Ruby Sekret